Segeri, mungkin bisa menerjemahkan ya ke bahasa Sepanyol ya, saya ingin menanyakan komentar dari Fidal dan juga Vergonzi terkait Piala Dunia Qatar, di mana Argentina kemarin kalah 1-2 ya lawan Arab Saudi. Bagi mereka, kekalahan ini cukup mengagetkan atau enggak? Apa yang kamu ingin tahu? Kamu ingin menerima komentar tentang Argentina ke Arab Saudi? Kamu ingin menerima komentar atau tidak kamu ingin menerima komentar? Kamu ingin menerima komentar? Tidak, saya pikir itu bukan sebuah komentar seperti ini. Tapi, kita bukan sebuah komentar, kita bukan sebuah komentar. Kita akan menerima komentar. Kita akan menerima komentar. Dia bilang pasti tidak normal seperti Argentina. Dia bilang tetap melanjutkan ke depan. Terus tutup buku yang kemarin. Kalau dari Vergonzi? Same question. Ya, yang sama. Ini adalah pertandingan. Argentina sudah menerima komentar. Karena mereka tahu bahwa mereka yang favorit. Mereka menjadi pemimpin. Jadi, semua orang-orang akan menerima komentar untuk menerima komentar. Dia bilang, Argentina main selalu seperti final. Dan kalau lihat dari statistik kemarin. Sebetulnya Argentina memusnahkan pertandingan. Mereka Argentina Nguasain bola Sesuai dengan apa yang dimauin Tapi karena sepak bola Semua ini piala dunia Pengen menang Akhirnya Arab juga bisa menang Kecewa gak tentang Farh kemarin Ada 3 gol yang di anulir oleh Farh Kita konil Farh Arab Saudi Bagaimana Sama-sama Ada 3 gol yang di anulir oleh Farh Ada yang ada yang berada di anulir oleh Farh Ada yang berada di anulis oleh Farh Ada yang berada di anulis oleh Farh Tapi, ya, ya Ini adalah kaya yang di anulis oleh Farh Dan Argentina Takah 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 Tapi dia bilang itu kan secara virtual maksudnya secara fakta kan itu akhirnya upset ya Dia formatting itu tapi garis besarnya dia melihat kalau Argentina gak bisa memanfaatkan peluangnya Oke pertanyaan terakhir ada dua laga melawan Mexico dan juga Polandia Apa harapan mereka? Satu-satu ya Muis? Ke Vidal dan Fragunji Ke Vidal dan Fragunji Faltan 2 partidos dan apa yang menunggu kemudian kemudian Ya, saya pikir Mexico mempunyai sebuah ekipu, tapi kita tahu apa yang Argentina mempunyai dan mempunyai yang mempunyai Sekarang kita harus menunjukkan karakter, menunjukkan pasangan, menunjukkan Tapi kita tahu yang mempunyai yang mempunyai dan mempunyai karakter Ya, dia bilang Mexico lawannya gak gampang, eh gak gampang juga Tapi dia tahu, kita tahu Argentina juga tim yang punya karakter, tim yang kuat Jadi, dia berharap di dua pertandingan ini, mereka maksimal dan Polandia juga maksimal Sampai akhirnya bisa lolos ke Bapak Stranji Ke Vidal dan Fragunji? Ya, yang sama, karena Argentina yang perempuan dengan Arabia, tidak maksudnya Dia berada di malam dan berada di kembal, tetapi dia masih menjadi sama Dia masih menjadi sama, dan akan menjadi campeon Tapi dia juga sudah menuntas, dia tidak akan mempunyai Ke Vidal dan Fragun, dia juga akan mempunyai dengan Arabia Dan pasti akan mempunyai dengan kita untuk mencari Tapi, akhirnya, kita harus mempunyai dengan orang yang lain Mungkin yang terima di korena Walaupun kalah dengan Arab katanya Tapi bukan berarti harapan Argentina putus Dia juga yakin Kalau Argentina salah satu dari kandidat juara Dia yakin juga di dua pertandingan ini Gak bakal gampang juga Seperti Arab mungkin Dia ngasih karakter yang Apa? Eh, attitude berjuang yang tinggi juga pasti Tapi Argentina dia yakin salah satu kandidat juara Terima kasih banyak Fergonzi dan Vidal Dan good luck for Argentina Terima kasih Good luck for Indonesia Terima kasih Ya itu tadi sahabat Tribun Tangerang dan sahabat wartakota Bagaimana kita berbincang-bincang dengan Gelandang Persita Tangerang ada Vidal Dan juga striker dari Persita Tangerang ada Fergonzi Dan tadi memang diterjemahkan oleh Pemain dari Persita juga ada Sekiri Yang bisa menerjemahkan bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia Dan sekian laporan dari saya Raf Melaporkan dari Indomilika Arena Kabupaten Tangerang Markas dari Persita Tangerang Sampai jumpa Jangan lupa subscribe ya